assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman sahabat belajar bertani ketemu lagi di channel kami untuk video kali ini teman teman kita akan melakukan penyetekan pohon jambu jamaica untuk kali ini kita akan melakukan penyetekannya dengan batang besar banyak teman teman kan yang apa namanya request untuk batang besar bisa apa enggak jadi ini teman teman akan kita stack batang yang besar teman teman jadi ini kita buangin dulu daunnya ya teman teman kita buangin daunnya oke teman teman ya jadi kira kira seperti ini aja ya jadi kalau untuk yang batang kecil kita kan udah selalu kita stack ya jadi memang udah benar benar bisa berhasil dan batang besar ada juga ya kemarin itu cuma kita lupa entah kita letak di mana yang udah berhasil tumbuh akarnya jadi kali ini kita akan melakukan lagi dengan penyetekan batang besar pohon jambu jamaica jadi teman teman usahakan batang itu jangan terlalu tua ya jadi walaupun dia besar kalau batangnya masih muda seperti ini ya kalau dikatakan ya enggak terlalu muda ya teman temannya ini sedang jadi bisa berhasil tumbuh akarnya ya jadi seperti biasa ini akan kita rapikan oke ya setelah kita rapikan seperti ini lalu tinggal kita oles aja langsung nah ini ke batang yang kita saya kita oles dengan perangsa akar ya sampai benar benar merata ya teman teman ya nah jadi setelah kita oles sampai merata seperti ini tinggal kita letakkan aja kalau obatnya kalau obatnya udah mengering baru bisa kita tanamkan ke media tanamnya ya teman temannya oke kita tunggu aja dulu beberapa media oke teman teman bisa perhatikan ya kalau udah pekering dia seperti ini jadi ini bisa langsung aja kita tanamkan ke media tanamnya jadi ini teman teman ya gelas plastiknya ini gak perlu kita lubangin bawahnya ya gak perlu kita kasih lubang karena ini media kita buat lembat ya nah jadi ini kita langsung aja masukkan bismillah oke setelah itu tinggal kita sungkup aja ya oke teman teman ya setelah kita sungkup seperti ini jadi tinggal kita letakkan aja di tempat yang terduh dan nantinya gak perlu kita siram siram ya teman teman ya dan gak perlu kita buka-buka sungkupnya kalau belum tumbuh akarnya biasanya dia bisa kelihatan tumbuh akar dalam jangka waktu 1 sampai 2 bulan baru dia bisa kelihatan tumbuh akarnya jadi kalau yang untuk batang kecil itu teman teman ya dia bisa lebih cepat ya tumbuh akarnya bisa lebih cepat ini bisa teman teman perhatikan ya ini akar udah mulai sangat bagus jadi karena ini batang agak lumayan kecil ya jadi bagi teman teman yang ingin tahu perangsa akar apa nanti kami gunakan nanti teman teman bisa tanyakan di kolom komentar akan kami beritahu gimana cara mendapatkannya jadi bagi teman teman yang belum subscribe jangan lupa kombol subscribe dan jika teman teman suka dengan video kami ini teman teman silahkan like share dan komen oke saya ucapkan terima kasih kalau menonton videonya dan yang terakhir sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh